Baik, kita akan lanjutkan praktikum promodel kita dengan bab tiga, yaitu pemodelan variable. Tujuan belajarnya adalah, yang pertama, agar Anda mampu memodelkan variable sebagai alat bantu monitoring proses simulasi yang sedang berjalan. Kemudian kedua, mampu menambahkan background grafik dan mengkombinasikannya dengan variable yang sudah Anda buat untuk memperjelas layout dari model Anda. Dan yang ketiga, mampu membuat model dengan pemecahan rute menuju ke lebih dari satu lokasi tujuan. Jadi di sini, kita akan gunakan model yang sama dari yang sudah Anda buat, yaitu model satu. Kita akan lanjutkan dari model itu. Tapi sebelumnya, saya akan menunjukkan satu demo dulu dari model yang sudah ada di promodel. Kita masuk ke promodel. Kemudian Anda buka file. Di dalam folder demos, ada cukup banyak file bawaan dari promodel. Anda pilih yang ini, manufacturing cost. Kemudian silakan langsung Anda run. Jadi di sini, Anda bisa lihat bagian kiri atas ini ada satu kotak yang menunjukkan ada beberapa variable yang angkanya berubah-ubah terus selama simulasi berjalan. Jadi inilah yang akan kita buat nantinya. Nah pertanyaannya tentu, apa bedanya angka-angka ini dengan angka-angka yang bisa Anda lihat setelah simulasi selesai, kemudian Anda lihat outputnya. Nah, tentu bedanya adalah dengan variable Anda tidak harus menunggu simulasi selesai. Jadi selama simulasi berjalan, Anda bisa memantau perubahan dari variable-variable penting bagi sistem Anda ini. Jadi itu adalah beda yang utama. Kemudian saya juga ingin menunjukkan bagian yang lain yaitu kotak kuning dengan teks yang berisi keterangan model ini menjelaskan apa. Ini adalah background grafik. Sama sebetulnya dengan kotak yang di sebelah kiri ini ya, jadi sistem tools, kemudian nama-nama variablenya yaitu total cost, free checks, cost per part, cycle time, average cycle, book in process. Sedangkan yang di sebelah kanannya ini adalah variable, tapi keterangannya ini adalah background grafik. Jadi ini bisa ditempelkan di dalam layout, sehingga yang memperhatikan model ini bisa mengetahui simulasi ini tentang apa. Ada kemiripan dengan model notes, hanya bedanya model notes hanya tampil di awal, tapi setelah itu jika Anda close, maka tidak akan tampil lagi selama simulasi berjalan. Tentu Anda pilih yang paling cocok bagi model Anda, apakah Anda ingin tampilkan selama simulasi atau cukup di awal. Kalau Anda rasa jika ditampilkan seperti ini mengganggu layout, mengganggu tampilan layout, maka tentu Anda lebih baik menggunakan model notes. Tapi jika Anda rasa justru memperjelas dan ada kekhawatiran kalau Anda gunakan model notes setelah Anda close, nanti kemudian orang bisa lupa, maka Anda lebih baik menggunakan background grafik. Kita akan kembali ke slide dulu, saya ingin menjelaskan beberapa contoh perintah yang akan kita tulis di processing nanti untuk memanipulasikan variables. Jadi satu poin penting yang perlu diingat di sini adalah variables tidak bisa berubah sendiri jika tidak Anda ubah melalui beberapa statement berikut ini. Statement yang utama adalah INC DEC, jadi INC itu artinya increment atau penambahan. Sedangkan ini WIP ini adalah nama variabelnya, kemudian koma, spasi 4, ini berarti nilai variabel WIP setiap kali perintah ini dieksekusi akan bertambah sebanyak 4. Nah contoh lain, kalau Anda ingin kurangi, Anda gunakan perintah DEC ini ya, atau kependekan dari decrement variable WIP, ini berarti nilai variabel WIP dikurangi sebanyak 10. Jika sebelumnya misalnya ada 50, kemudian statement ini dieksekusi, maka nilai WIP selanjutnya adalah 40. Kalau tidak Anda tulis angkanya di belakang, maka by default pertambahan atau pengurangan variable itu akan dianggap nilainya dengan 1. Jadi increment rejected ini berarti variable rejected ditambah 1. Decrement completed artinya variable completed ini akan dikurangi 1. Oke, kita akan kembali ke promodel. Nah silakan Anda buka sekarang model Anda sebelumnya, yaitu model 1B. Saya akan save S dulu ya, supaya tidak mengubah model 1B. Nah, pemodalan variables Anda lakukan melalui menu ini ya, build. Kemudian Anda cari variables. Perhatikan di sini ada keterangan global. Ini artinya membedakan bahwa variable ini berlaku untuk sistem secara keseluruhan. Jadi saya coba klik ya, variable. Yang dimasuk dengan variable ini berlaku untuk sistem secara keseluruhan itu adalah untuk membedakan dengan counter untuk menghitung jumlah entity yang berada di dalam suatu lokasi. Jadi kalau contohnya counter ini yang kemarin Anda buat, begitu juga dengan counter gates yang Anda buat di assembly, ini menghitung jumlah entity di warehouse atau jumlah entity yang berada di assembly. Jadi counter ini spesifik terhadap lokasi yang Anda pasangkan dengan counter tersebut. Tapi variables itu sifatnya adalah variables yang global berlaku di dalam sistem. Nah, kita akan modelkan 3 variables ini di dalam model kita, yaitu yang pertama variable work in process, dan nanti masuk di tujuan pembelajaran yang ketiga, kita akan modelkan variables rejected, kemudian variable completed unit. Jadi Anda bisa langsung klik di dalam layout Anda, contohnya saya klik di sini, maka Anda sudah mendapat satu variable yang bisa digunakan di dalam simulasi. Namanya kemudian Anda bisa ganti di sini ya, saya ganti dengan WIP. Nah, Anda bisa juga sebetulnya mengisi variable pada variables editor di atas ini, jadi misalkan rejected tadi Anda tambahkan langsung di sini, kemudian Anda enter untuk menambahkan variable yang lain. Tapi Anda perhatikan di sini variable rejected ikonnya no. Artinya variable ini ada di dalam sistem, tapi tidak Anda tampilkan di layout. Beda dengan WIP yang tadi Anda klik di layout. Kalau Anda ingin menampilkan variable rejected di layout, maka Anda lanjutkan dengan cara yang sama ya, Anda klik di layout, sehingga Anda mendapatkan variable rejected. Tambahkan satu lagi, tambahkan satu lagi variable di layout, ini nanti menjadi variable completed. Namanya kita ubah. Oke, jadi kita sudah menambahkan ke dalam layout kita ada tiga variable, yaitu WIP, rejected, dan completed. Kita akan lihat apa dampaknya di dalam model ini, atau apa dampaknya bagi model kita. Kalau kita run, masih tidak ada dampak apa-apa, artinya variable ini tidak berubah seperti contoh pada demo tadi. Mengapa? Karena kita belum melakukan manipulasi nilai variable ini dengan perintah INC, DEC tadi ya, increment dan decrement. Jadi perintah itu harus kita tambahkan. Tempat menambahnya ada dua kemungkinan. Bisa kita tambah di bagian operation, di processing, atau di bagian move logic, di window routing. Semuanya ini ada di processing. Jadi untuk menambah perintah increment-decrement tadi, Anda tambahkan di build processing. Nah, kita diskusikan dulu khusus untuk variable WIP. Jadi untuk menentukan di mana dia akan kita tambah dengan perintah INC atau DEC, tentu kita perlu punya kesepakatan dulu variable WIP ini sebetulnya menghitung apa. Ini penting sekali untuk menentukan kesepakatan ini ya, karena promodel tidak bisa mengidentifikasi apa yang Anda maksud dengan WIP. Jadi Anda yang harus memberitahu kepada promodel entity apa yang akan diasosiasikan dengan variable WIP. Jadi mungkin proses atau mungkin progres, ini maunya adalah menghitung jumlah part yang ada di dalam sistem di tengah proses. Jadi bukan di awal atau di akhir. Sehingga kalau kita perhatikan atau kita ingat entity yang pernah kita buat, yaitu raw material, apakah ini WIP? Ataukah WIP itu sama dengan piece? Atau sama dengan batch? Atau sama dengan finish goods? Yang mana yang akan Anda anggap sebagai WIP? Jadi dari pemahaman Anda sendiri, itu yang harus Anda buat di dalam promodel untuk menambah atau mengurangi nilai dari variable ini. Tentunya kalau raw material dan finish goods tidak cocok untuk disebut sebagai WIP. Jadi dua entity ini kita keluarkan dari kemungkinan untuk dikategorikan sebagai WIP. Tapi masih ada dua pilihan, apakah piece yang akan Anda sebut sebagai WIP atau batch yang akan Anda sebut sebagai WIP. Jadi kemungkinannya bisa ini, piece saja yang disebut sebagai WIP atau piece dan batch dianggap sebagai WIP. Akan kita coba lihat jika piece kita anggap sebagai WIP, prosesnya seperti apa, pemodalnya seperti apa, dan jika piece termasuk batch itu masih kita sebut sebagai WIP, pemodalnya seperti bagaimana. Kita kembali ke permodel. Jadi kita mulai dulu dengan asumsi A, bahwa WIP itu adalah piece. Jika demikian maka Anda perlu mencari di mana piece itu pertama kali di-create. Kalau Anda ingat, atau kalau kita kembali ke prosesnya ya, build processing, pertama ada raw material dari palet, kemudian menuju ke saw. Jadi entity dari proses ini, dari palet menuju ke saw, itu masih raw material. Kemudian yang kedua, raw material dari saw berubah menjadi piece menuju ke mesin lat. Nah disinilah pertama kali piece itu muncul di dalam sistem. sehingga untuk menambahkan nilai variable WIP Anda tambahkan di sini. Pertanyaannya sekarang Anda tambah di operation atau Anda tambah di move logic. Jadi untuk contoh ini, yang betul adalah Anda tambah di operation. Karena artinya setelah proses 4 menit pemotongan, raw material dipotong menjadi 4 piece, ini kebetulan sama-sama 4 ya, tapi di sini WIP 4 ini artinya waktunya sedangkan untuk menentukan jumlah dipotong menjadi 4 itu Anda lihat dari rule-nya ini ya. Force 4 ini artinya dipotong menjadi 4. jadi di sini satu raw material dikenakan proses potong selama 4 menit menjadi 4 piece sehingga Anda perlu menambahkan di sini variable INC WIP koma 4. Kalau Anda tambahkan perintah increment WIP 4 ini di move logic, maka yang akan terjadi adalah tiap kali terjadi proses pemindahan satu piece yang berarti sebetulnya seperempat raw material itu nilai variable WIP-nya akan bertambah 4. Tentu tidak tepat ya. Jadi bukan pada saat piece dikirim itu jumlah variable-nya kita tambah tapi pada saat raw material selesai dipotong menjadi 4 piece maka nilai variable WIP-nya kita tambah menjadi 4. Sampai sini kita akan coba lihat dampaknya di running simulasi. nah Anda lihat variable WIP naik terus 4 demi 4 ya tiap kali ada selesai proses pemotongan satu raw material menjadi 4 piece maka nilai variable WIP ini bertambah menjadi 4 atau naik tiap kelipatan 4. ya oke nah tapi sebetulnya yang disebut dengan variable WIP itu adalah barang setengah jadi tentu tidak mungkin dia akan naik terus nilainya ada saat dimana dia hilang dari sistem atau berkurang dari sistem pada saat itu Anda harus mengurangi nilai variable WIP pertanyaannya adalah di proses mana piece itu berkurang atau berubah menjadi entity yang lain itu yang Anda harus cari di dalam processing ya kalau kita gunakan asumsi yang pertama bahwa yang disebut WIP itu adalah piece dan batch tidak Anda anggap sebagai WIP maka kita tinggal cari ya ini delete piece keluar menjadi piece di mill piece keluar menjadi piece kemudian di assembly piece berubah menjadi batch ini terjadi setelah ada proses combine jadi setelah 10 piece di combine menjadi 1 batch maka yang terjadi adalah piece berkurang 10 tapi ada 1 batch yang dihasilkan jadi untuk mengurangi jumlah piece sebanyak 10 setelah proses ini kita isikan perintah ini dec WIP 10 decrement variable WIP 10 kita coba running lagi jadi ada perhatikan disini tiap kali palette selesai memproses 1 raw material menjadi 4 piece bertambah 4 perhatikan sekarang setelah ini assembly setelah selesai memproses 10 akan berkurang jadi sekarang ditumpuk dulu piece nya sampai assembly selesai memproses 10 nanti akan berkurang 10 perhatikan ya berkurang 10 ya nanti yang sebelah kanan setelah ini akan berkurang 10 juga ya ini adalah ini adalah pengaruh dari pemodelan variable dengan perintah INC dan DEC di beberapa lokasi sesuai seperti prosesnya prosesnya ya pertanyaannya sekarang tadi asumsinya yang pertama adalah bahwa WIP itu adalah piece atau piece itu yang kita anggap sebagai WIP bagaimana jika kita gunakan asumsi yang kedua bahwa piece itu maaf bahwa WIP itu adalah piece termasuk juga batch artinya kalau piece itu masih atau kalau piece itu berubah menjadi batch itu masih kita anggap sebagai WIP maka kita tidak ingin mengurangi nilai variable WIP baru nanti jika batch itu sudah menjadi satu finish goods variable WIP nya akan berkurang jika WIP kita anggap sebagai piece dan batch dimana kita kurangi jadi kalau Anda lihat disini ini piece berubah menjadi batch kalau Anda masih ingin menganggap bahwa batch itu adalah WIP maka berarti disini seharusnya tidak kita lakukan pengurangan variable WIP tapi kita lakukan pengurangan variable WIP itu setelah proses ini jadi setelah batch berubah menjadi satu finish goods maka WIP nya berkurang nah tentu berbeda berkurang berapa disini karena kalau tadi 10 piece dikombine menjadi satu batch WIP nya tentu berkurang 10 karena 10 piece yang berubah menjadi satu batch jika yang Anda anggap WIP itu adalah batch maka tiap berubah dari batch menjadi finish good jangan lupa disini yang dikombine adalah 5 batch sedangkan satu batch itu berisi 10 piece jadi WIP kalau kita ikut satuan dari saat dia pertama kali dibuat yaitu piece jika 5 batch berubah menjadi satu finish goods maka ada 50 piece yang hilang dari sistem betul ya 50 dari mana karena ada 5 batch dikombine menjadi satu finish good sedangkan 1 batch terdiri dari 10 piece jadi diisi seperti ini kira-kira kita coba lihat ya dampaknya nah sekarang Anda lihat kok bisa minus padahal yang namanya WIP itu adalah jumlah barang tapi jumlah barang di dalam sistem mengapa bisa sampai nilainya negatif coba Anda pause video ini kemudian Anda coba pikirkan dan coba cari kira-kira salahnya ada di mana silahkan Anda pause bagaimana sudah ketemu jawabannya mengapa bisa sampai minus jadi kita kembali lagi ke build processing ya minus apakah karena ini terlalu besar dikuranginya apakah salah tadi kita menghitung bahwa di warehouse ini ada proses combine 5 batch menjadi 1 finish good 1 batch itu isinya adalah 10 piece berarti 1 finish good isinya 50 piece sehingga apabila kita isikan dengan perintah deck WEP 50 sebetulnya tidak salah karena berarti tiap kali 1 finish good dihasilkan ada 50 piece yang berkurang dari sistem ingat ya kita harus menghitungnya berdasarkan piece karena ketika menambah WEP pertama kali itu kita patoannya disini jadi raw material dipotong berubah menjadi 4 piece jadi tiap 1 raw material berubah menjadi 4 piece satuannya adalah piece satuan WEP adalah piece sehingga disini 1 finish good terdiri dari 50 piece betul kita kuranginya harus 50 kalau dikurangi 10 justru salah dikurangi 5 juga salah karena anda tidak mengurangi sebanyak jumlah piece yang menyebabkan minus adalah karena ini ada double counting tadi yang sebelumnya di assembly belum anda hapus nah ini yang bikin masalah jadi ibaratnya di dalam proses bendanya berkurang 10 tapi di pembukuannya anda kurangi 60 maka tentu yang ditampilkan oleh variable WIP ini adalah apa yang ada di pembukuan anda jadi saya sengaja membuat ini dengan kondisi salah seperti ini untuk memberi penekanan bahwa modeling variables itu akurasinya sepenuhnya ada di tangan pembuat model itu yang harus anda betul-betul perhatikan jadi jika anda memodelkan variable WIP nya salah maka apa yang akan ditampilkan disini juga salah per model tidak bisa mendeteksi itu karena itu bukan kesalahan bukan kesalahan model dalam arti struktur mengalirnya material misalnya kalau kemarin anda ada kesalahan-kesalahan karena tidak nyambung misalnya dari raw material dari palet menuju ke saw entity nya berubah menjadi piece tapi nanti yang menuju ke lead misalnya ini ya raw material dari palet menuju raw material kemudian raw material saw ini outputnya piece kemudian anda lanjutkan dengan piece nah seandainya ini nama entity nya tidak sama ya entity di lokasi tujuan dengan entity di proses sebelumnya per model bisa mendeteksi itu sebagai kesalahan dan memberikan warning pada anda bahwa modelnya ada yang perlu diperbaiki atau kemarin apabila misalnya combine ya combine 10 tapi kapasitas lokasi hanya 1 maka per model bisa mendeteksi itu tapi kesalahan seperti ini tadi dimana nilainya bisa sampai negatif itu per model tidak bisa mendeteksi karena itu tidak berpengaruh kepada running dari simulasi itu hanya berpengaruh pada pembukuan anda ya tentu visualisasi anda juga akan terdampak visualisasi variable yang anda buat juga akan terdampak jadi ini perlu diingat baik-baik jangan sampai memodelkan variable salah karena apabila terjadi kesalahan maka kesalahan itu adalah dari anda sendiri oke kita akan ubah sekarang variable yang ketiga yaitu variable finish good saya ingin menghitung jumlah finish good output yang dihasilkan dan saya ingin melihat pergerakannya perubahannya selama simulasi berjalan saya tidak ingin menunggu sampai selesai kemudian saya lihat di output bagaimana caranya dengan perintah-perintah yang sudah kita pelajari sebelumnya silahkan anda pause lagi anda coba kemudian anda running betulkah yang anda buat jadi saya ulang lagi saya ingin menambahkan variable completed jika ada satu finish good yang sudah selesai dihasilkan jadi tiap ada satu finish good selesai dihasilkan saya ingin menambah variable yang ketiga yaitu variable completed disini bagaimana caranya jadi satuan variable nya adalah finish good silahkan anda buat mungkin satu atau dua menit sambil anda pause video ini setelah itu anda bisa lanjutkan kembali oke bagaimana anda sudah pause anda tambahkan dimana yang betul anda tambahkan disini ya proses yang terakhir ya karena hubungannya dengan finish good maka tiap satu finish good dihasilkan anda tambahkan variable completed anda bisa tulis itu disini inc completed atau anda bisa juga tulis di move logic tapi ingat ya tidak kedua-duanya jangan anda tulis di dua tempat nah ini karena ada satu finish good exit jadi anda tambah variable completed perlukah perintah decrement DIC tidak perlu ya karena untuk variable completed ini memonitor jumlah produk jadi jadi dia bisa bertambah terus sementara WIP tadi bertambah dan berkurang bertambah ketika dibuat berkurang ketika meninggalkan sistem oke kita coba running nah perhatikan karena tadi anda ubah pengurangan variable WIP itu di warehouse ketika satu batch selesai dihasilkan maka nilainya sampai 60 lebih ya tapi setelah itu berkurang sebanyak 50 dan perhatikan sekarang sudah ada satu finish good yang dihasilkan ya ini sementara ada 3 batch nanti kalau ada 5 batch ini akan bertambah 3 4 5 nah menjadi 2 finish good sekarang batchnya di warehouse kosong jika simulasi diselesaikan kita coba lihat jadi selama simulasi 8 jam ada 2 finish good yang dihasilkan kita hitung lewat variable completed dan di dalam sistem masih ada 44 piece entah itu masih berbentuk sebagai piece atau sudah berbentuk menjadi batch oke ini taja